Oke guys, balik lagi di channel Modifikation Langsung aja, di depan kita ini udah ada produk terbaru Yang mereknya Future Ice Ini tipenya F20P Ini adalah fog lamp Yang punya beberapa mode Dengan cahaya putih dan kuning Ini nanti kita akan kasih lihat juga ya Mengenai konsumsi dayanya, pemasangannya, unboxingnya Terus pattern cahayanya dan segala macem Oke, kita buka aja langsung ya Ini Future Ice F20P Ini produk import Ini kebetulan di importnya dari Filipina ya guys Dari Filipina Dusenya sih bagus ya Hitam doff gini Oke ya, dusenya oke lah Mewah, eksklusif lah ya guys Ini dalamnya sudah ada start to welcomingnya Future Ice dengan manual sederhananya nih guys Ya wiringnya, switchnya, controller promptnya segala dan macem-macem ya Keterangan-keterangan ya guys Sebenarnya kalau kayak gini-ginian Ini kurang lebih kalau dikasih langsung ke mekanik yang mengerti lampu Langsung kebaca sih sebenarnya Nah, oke lah kita buka ya Nah ini satu set seperti ini guys Ini belum kita buka, belum kita keluarin dari dusnya Nah, dus bawahnya disini ya oke banget lah ya Eeeh, eksklusif banget lah ya Dusnya tebel ya Jadi kalau dikirim-kirim nih Nggak usah khawatir lagi soal Entar dusnya penyok atau apapun itu Eh, di bawahnya ada tulisan lagi ya Bentar, lihat bawahnya dulu Oh, ini, 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 ini Ya oke lah Nah, ini future ice Ini produk terbaru Ini cukup rame nih di Filipina Nah, ini lampunya ada dua guys Ini lampunya ini ada Kita dari sini ya Ada yang L Sama R Berarti left dan right ya guys Ini ada left dan right Oke Nah, kita lihat dulu ya Nah, ini kalau bahan casingnya sendiri ini Dari aluminium CNC Bukan aluminium babet ya Terus, deh gitu Bikinannya juga Presisi banget ya Housingnya nih guys Presisi banget Housingnya Rapi Dan ini berat nih Ya, beratnya Nggak berat-berat banget lah ya Maksudnya Karena bobot berat ini Bisa dipastikan Ini logam aluminium yang baik nih guys Itu loh Terus, baut-bautnya ini Baut-baut stainless nih Air kususannya Disini Future eyes Mata masa depan Mata-mata masa depan Bukan future spy ya Nah, ini Disini ada Lubang bracketnya Bagian atas Samping kanan Samping kiri Dan bagian bawah Jadi, dengan Beberapa lubang Untuk dudukan bracket ini Akan mempermudah kita Untuk install lampu Ini gitu guys Ini tulisannya juga Future eyes Jadi, kita bisa install Seperti ini ya Mungkin bracketnya Dari samping sini Juga bisa Atau dari samping sini Juga bisa Atau dari atas sini Juga bisa Dari bawah sini Juga bisa ya guys Ini sih keren banget sih Keliatan mewah banget nih Ya guys Ini Baut-bautnya Semua Baut-baut stainless Oke Lanjut ya Ini untuk Lampunya Terus Ini yang Perintilannya kecil-kecil Kita keluarin langsung aja ya Oke Perintilan kecil-kecil Ini Baut-baut Ini baut-baut stainless Ada Ada 8 baut stainless Dengan berbagai ukuran Ini baut ukuran M6 ya Dengan berbagai ukuran Dan ini juga ada Bracketnya Ini bracket buat sini nih guys Ini bracket buat sini Ya Sambil sini juga bisa Posisi begini juga Oke Ini bracket-bracketnya Terus gitu Ini juga Oh ada ini nih Model pivotnya juga nih Bisa ditaruh di sini nih Menarik ya Menarik juga ya Ada pivotnya di sini nih Gitu Terus ada Mur Mur Murnya Murnilon Ini yang bisa dipastikan Gak bakalan Gak bakalan apa ya Gak bakalan longgar Murnilon Juga ini ada Screw glue Nah Untuk memastikan Baut Bisa terpasang dengan kuat Ini sih Optional ya Bisa dipasang juga Bisa enggak sih Ya kadang-kadang Screw glue ini dibutuhkan Karena kan motor-motor Yang dipakai Yang pake Foclame ini Gini-gini kan Kadang-kadang Motor-motor adventure Yang pemakaiannya itu cukup Apa ya Cukup Cukup kasar lah ya Jadi Mesti tahan-tahan Nama benturan-benturan lah Oke Ini kita kesampingan dulu guys Ntar Apa ini ntar dah Hehehe Oke Terus selanjut lagi Ini ada Apa lagi nih ya Oh ini bracket juga nih Ini bracketnya Untuk di Setang nih Jadi kalau setang Terus Ini clamp Si clamp begini nih Ya kan Terus ini ada Bautnya nih Wih Ah udahlah Kayak gini-ginian Kamu pasti bisa baca lah Udah kebaca lah ini Seperti ini Sudah paham lah Oke Ini perintilan-perintilan juga Terus Oh ini juga ada nih Perintilan lagi nih Oke Sampingan dulu ya Jadi udah ada Dua kantong Kalau ini terlaki deh Oke Nah ini Juga ada Satu lagi Set Perintilan Nah Ini menarik lagi Oh kalau yang ini Ini buat Buarin lagi deh Nah ini buat apa ya Bantalannya Ini buat bantalannya Ini cushionnya Bantalannya Cushion Cushion Nah ini Di bantalan disini guys Ya bisa dipakai Bisa enggak sih Tergantung ukuran setang ya Kalau ukuran setangnya Cukup gede Diameternya ya Bantalannya Gak usah dipakai gitu loh Atau Pakainya di Jepitnya Bukan di setang juga Bisa juga Jepitnya di Crash bar Kalau Diameter besi Crash bar-nya Tubular-nya besar Ya Gak usah pakai Cushion ini Karena Cushion ini Bisa Berfungsi juga Sebagai ganjelan ya Atau Untuk menahan Supaya Gak bikin baret Gitu loh Terus ini ada Ini cushionnya Oh ini Ini baut-baut Buat di Apa namanya Di jepitan itu Ini menarik Ini menarik Ini kunci L Kunci L Ada kunci L4 Oh L4 Pasti buat ini Juga ada kunci L5 L5 Pasti buat Baut-baut Ini menarik Nah ini menariknya Ada barang-barang Gini Ini semua disertai Dengan Double tip Ini juga Double tip Nah ini Bracket-bracket Untuk dudukan saklar Nah kita lihat saklar Ini saklarnya nih guys Nah ini Kalau ini Jadi double tipnya ini Dipasang disini Ya Pasang disini Lalu setelah dipasang disini Ini dipasang Di belakang Saklar Ini juga Sama Ini Double tip Disini Terus dipasang Di belakang saklar Sama ini juga sih Double tip Terus pasang Di belakang saklar Ini Kalau ini bisa diposisikan Di daerah Dudukan Baut Di daerah saklar Saklar kiri Atau kanan ya Atau dudukan Spion Bracket spion Kalau ini juga sama Ini juga bisa di daerah Sepion Batang sepion Terus sepionnya kesana Kaca sepion Nah ini taruh disini Nah ini menarik Ini yang Gue baru Pertama lihat Ada yang bikin Seperti ini Ini buat Di Selongsong gas Nah ini selongsong gas Ini taruh disini Ya kan Terus Ini Adalah saklarnya gitu Saklar Klakson Sen kiri Sen kanan Lampu high low Ini disini Iya gak sih Tapi iyalah Gue ngomong itu jadi ragu ya Oh ya ini ada double tape juga nih Dan gak melintir Jadi waktu taruh sini gak melintir-melintir Begini-begini Gitu loh Ya double tape sinilah Bisa lah Kalau kurang ya Tinggal tambahin doang double tape Oke oke Yaudah Ini gue masukin dulu Oke Ini baut-baut Instruksion manual Segala macem Sudah Oke Ini biasanya instruksion manual nih Kalau beli Biasanya gak ada yang baca Soalnya langsung dikasih ke mekanik aja Pokoknya pasangin jadi Sudah Oke sip Sudah Nah ini ada lampu kanannya Oke ya Lampu kanan sama dengan lampu kiri sih Ya tulisannya sama-sama dari kiri kanan ya Kiri kanan feature price Bukan arti lampu kanan bacaan dari kanan ke kiri Bukan Sama-sama feature price gitu loh Oke Boleh gak terbalik? Ya boleh aja lah Boleh aja sih gak masalah sih Gitu loh Kan gantung liatnya Ini kiri kanan dari posisi rider Atau posisi orang di depan kita Oke sip Nah ini ada lanjut lagi Adalah kabel-kabel relay-nya Dan ini kabel Oke kabel relay gue jelasin ntar ya Ini kayaknya lebih rumit nih Kalau ini kabel extension-nya Jadi Lampu ini Terus Lampu ini Ya Nah ini extension-nya nyambung begini nih Tuh Nyambung begini Terus kemari Ini kabel extension-nya gede banget nih Gede Kakuk Jadi Bisa dibilang Memang ini didesain Kabelnya ini didesain untuk Arus besar Watt besar Dan Menahan radiasi panas Dari Mesin motor ya guys Dari radiator Mesin motor Dan dari mana-mana Emang didesain Supaya kuat ini Ini Kabelnya aja nih Kalau beli kabelnya aja nih Ini kabelnya mahal pasti Oh ya ntar mengenai harga gue jelasin Terakhir Nah ini ada Soketnya Kaki 4 Kaki 4 Kenapa gak kaki 3 Terjadi iklan Oke Terus ini ada kabel-kabelnya Udah ada Ya Satu set Oh ini dilengkapin juga Sama kabel tis Oke lah ini banyak lah Kabel tis Nah yang menarik ini nih Kalau beli Foclame-foclame ini Adalah tuh sebenarnya tuh Di relay kitnya ini guys Relay kit ini penting Penting banget Kita berkali-kali Pasang lampu foglame Kalau gak ada relay kit Gak ada kontrolernya Itu Kita akan menyediakan Relay kit dan kontrolernya itu Karena Itu penting Karena Untuk mengamankan Kelistrikan utamanya motor Ini kan hanya Lampu tambahan guys Jangan sampai Lampu tambahan ini Mengganggu kinerja Kelistrikan motor Yang utamanya gitu loh guys Kalau ini 2 Udah pasti ke extension Udah pasti ke extensionnya Extension kabel tadi Ini gak ada tulisan left right Jadi Ya Yaudah lah Kebalik juga gak apa-apa sih Sebenarnya Nah terus Ini dari extension ini Ada keluar 2 nih Ada keluar 2 Ini kemana aja nih Oke Kita liat ya Ups Kabelnya panjang guys Kita keluar 2 Nah Yang satu ini Extension ini Ini ada lagi satu disini Kabelnya kayak Bihun Bami Bami lah ya Bami lebar Kabelnya gepeng Ya Ini kita kusurin Ini panjang guys Ini ada kali 1,5 meter Ini untuk controller Tuh controller Ini controllernya Ntar masangnya begini Ya begini juga boleh sih Gak apa-apa juga Atau begini Gak apa-apa juga gitu Ya Terus ini ada Penguncinya Supaya Tahan air Gitu Ini pengertian tahan air Adalah tahan air yang Kena cipra-cipra Cuci motor Dan segala macem ya Bukan yang kerendam gitu loh Ya memang belum pernah ada yang ngetes kerendam juga Karena keterlaluan juga Ngetes lampu gini Sampai direndam Gitu Ada sih Ngetes lampu gini Tapi Enggak lah Ini gak sampai kerendam Kompai motornya ini Coba aja gak apa-apa Tapi gue yakin sih aman sih Nah ini controllernya Ya Ini ada Dua mode Controllernya Ada yang Gambarnya lampu Sama gambarnya petir Gambarnya flash Gitu Ntar kita lihat ya Yang gambarnya lampu Dan gambarnya flash ini Bedanya apa Dan bagaimana efeknya Kalau setelah dipencet-pencet Ntar kita akan demokan Di motor ya Oke Ini kita kesampingkan dulu Nah terus ada lampu gedenya lah Eh kabel lampu Ada kabel gedenya lagi Nah ini Ini ada tiga kabel Merah Hitam Biru Nah Ini kalau yang biasa Nginstall Kabel gini nih Pasti udah kebaca nih Ini merah Ke aki Ya Dan ini ada si kringnya Ya kalau ada putus Lampunya itu mati Ya cek dulu si kringnya Ini dibukanya keras Memang harus keras dibukanya Kalau bukanya terlalu mudah Gak bener juga Gitu loh 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 Ya bukanya memang harus keras deh Supaya Gak gampang masuk air Tuh Ada si kringnya Oke Si kringnya ini 15 ampere Apa gak salah Oke lah Ampernya gak usah diganti-ganti Samain aja 15 ampere Terus ini ada minusnya Minusnya ini bisa ke Aki langsung Atau bisa ke Rangka motor Cuman Kalau kita rekomen Ini langsung ke Rangka motor aja ya guys Jadi Akinya tuh Kelistrikannya langsung Direct Langsung ke Sumber listriknya gitu Kalau ke Rangka motornya Takutnya masih ada Rugi-rugi daya Atau Koneksi Groundingnya Mada yang kurang baik Ya guys Gitu loh Jadi mendingan langsung Ke rangka motornya Eh ke Negatif aki Minus aki Nah ini ada Kabel biru Ini kabel biru ini Disambungkan ke Kontak Kontak Motor Jadi begitu Kabel biru ini Di kontak Kontak Ke motor Disambungin ke Kontak motor Dan saat motornya Baru nyala Ini si Relainya ini Langsung Bekerja Relain kitnya ini Langsung bekerja Dia Langsung Aktif Tapi bukan aktif Terus tiba-tiba Lampu langsung Nyala Enggak 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 Begitu Maksudnya Dia sudah Standby Untuk bekerja Gitu loh guys Kalau gak ada Relain ini Eh gak ada Kabel biru ini Takutnya Kelistrikan yang Gak maksimal Lampunya kurang terang Atau Ya Kinerjanya Gak maksimal lah guys Nah gitu Ini kepentingannya Si Relain box Ini Seperti itu guys Oke Kita juga Ntar mau ngetes Mengenai Berapa sih Konsumsi Daya Yang diserap Oleh Fog lamp ini Saat lampu kuning Dan saat lampu putih Dan saat kedip-kedip Ntar kita akan Cek Dengan Voltmeter Dan ampermeter Sehingga kita bisa Mengkonversikan Ke Power Daya Atau Watt Ntar kita juga Mau cek Mengenai pattern Cahayanya Dan Flash Flashing-flashingnya Strobo-nya itu Seperti apa Oke oke lanjut Oke jadi ini Kita mau tes Dayanya Jadi kita Pakai dayanya Kita pakai Satu lampu aja Dengan Satu modul Karena satu lampu ini Bisa cukup mewakili Ntar Kalau satu lampu lagi Tinggal dikali dua Maaf Ini displaynya Karena ini LED Jadi agak-agak Gimana di layar HP Tapi kalau aslinya Jelas ini Ini tegangan Di angka 12,5 Oke Kita Lihat ya Saat lampu kuning Nyala Itu Tegangan 12,3 Dengan arus Amper 2,56 Kalau di total Sekitar 30-an watt 30-an watt Kalau total Sekitar Ya segitulah Nah sekarang Kita coba Nyalain juga Putihnya Nyalain putihnya Kita tahan Yang gambar Petir ini 3 detik Putih Putih Satu Nah ini Nah ini Kalau di Ini karena Satu Satu lampu Dengan 2 Li Dinyala Warna putih Dan kuning Itu Konsumsi Dayanya Di 12 volt Dengan arus 5,3 Jadi kalau Di total Wattnya Sekitar Ya Segituan Nah Coba kita Dengan mode Kedip-kedip 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 Malahan Wattnya Jadi turun Karena Kedip-kedip Coba Mata lu Kedip-kedip Selan yang jalan Pasti penglihatan Lu berkurang Sama dengan Lampu ini Dibikin Kedip-kedip Ini Ini karena Wattnya berkurang Atau Atau Si ampermeternya Ini Kurang cepat Merespon Kurang cepat Merespon Jadinya Ya seperti itulah Tapi kurang lebih Konsumsi daya Yang kita bisa Lihat Konsumsi daya Tertingginya Itu adalah Ya tadi Nah ini kita Matikan Kalau kita Kuning aja On Kuning aja Kuning aja Itu di Angka yang tadi Di segini Kita coba Putih aja Sama juga Kurang lebih Jadi ini Yang Tombol kiri ini Itu Pilihan Putih atau Kuning Tapi low Ini kuning Ini putih Tapi low Nah ini kita putih Terus kita coba Putih yang high Tuh Jadi putihnya bisa double Bisa putih low Sama putih high Nah itu tertinggi Di angka sekian 12 dikali 5,4 Jadi total Kurang lebih Ya 60 60an watt Sekian gitu ya Nah ini untuk Satu Lampu Jadi kalau Untuk dua Lampu Ya Dikalikan dua Aja Panasnya lumayan Ya kalau dipegangin sih Panas lah ya Panasnya lumayan ya Dua Jadi dua lampu Jadinya Pemakaiannya itu Di angka Eh satu lampu Pakaian 60 Kalau dua lampu Di angka 120 Untung akinya Pake motobak Oke Oke Nanti kita review Mengenai cahayanya Ini kita mau tes Lampu Future Ice Yang terpasang Di versi 250 Ini yang Yang tipe Yang tadi Itulah Gitu loh Ya Jadi Anda pada Lihat ya Mengenai Wattnya Seberapa Nah ini Pemasangannya Di crash bar Yang memang Difungsikan Crash bar Buat Naruh Naruh Foc lamp disini Nah ini Posisinya itu Enak nih Jadi yang Ladi Diceritain tuh Ini kan bisa Pasang disebelah sini Terus disebelah Dalam sana Ya kan Oke lah Yuk Sekarang kita Hari ini Sekarang nih Kita mau lihat Cahaya Lampunya Seperti apa Kopi gajah Motor nyalain ya Nah jadi Kalau mau nyalain ya Ini Ini Tombolnya ya Jadi Kalau mau nyalain Nyalain lampunya Itu pertama Harus Yang kiri dulu Lambang lampu Jadi Lambang lampu Sama lampang Petir Jadi kalau Onnya itu Lampang lampu Dulu Nah Itu diawali Dengan Lampu kuning Ini lampunya Memang belum Disetel Mengenai Kerapihannya Mengenai Levelingnya Kita belum setel Sengaja belum Kita setel Levelingnya Supaya Bisa kelihatan Nanti Cahaya kiri Sama cahaya kanan Bedanya Semana Kalau levelnya Udah sama Nanti Nggak kelihatan Karena cahayanya Sudah bergumpuk Nah ini Kalau Kita Pencet lagi Yang Lampang lampu Ganti Jadi Putih Ini jadi Bersifat selektor Tuh Bersifat selektor Jadi seleksi Ini Ini Pilihan Untuk kuning Aja Atau putih Aja Gitu loh Ya Nah Terus Ini kuning Aja Atau putih Aja Terus Ini juga Berfungsi Untuk matiin Mati Tahan Tiga detik Kalau mau nyalain Pencet aja Nggak usah Tahan Tiga detik Ya Jadi On Off Itu di Tombol Kiri Tombol Lampuk Ya Untuk pilih Putih Puning Tombol Lampu Ini Untuk Penggunaan Yang Bisa Dibilang Penggunaan Umum Bukan Penggunaan Yang Spesial Nah Kalau kita Mau Yang agak Spesial Misalnya Lampunya Lebih tinggi Lebih jauh Ini Lampang Yang Flash Ini Kita Tahan Tiga detik Ya Tuh Lampunya Lebih terang Terus Juga Lebih Luas Warna Putih Lebih Terang Lebih Luas Ya Kalau untuk Penggunaan Tiba-tiba Kita Penggunaan Butuh Terang Banget Menghadapi Lokasi Yang Terlalu Gelap Kita Nyalain Aja Seperti Ini Nah Terus Juga Itu Mode Nya Juga Bisa Diganti Kita Pencet Lagi Ini Lampu Lampu Putih Nyala Kedip Kedip Perduaan Kiri Kanan Sama Sama Mengedip Terus Kita Lihat Lagi Kita Pencet Lagi Itu Mode Pertama Terus Ada Mode Kedua Nah Kiri Kanan Kedip Ganti Gantian Nah Kelihatan Kedip Kedip Kiri Kanan Kalau Kita Pencet Sekali Lagi Nah Ini Tetap Yang Tengah Nah Bisa Nggak Sih Kalau Misalnya Mau Lampu Kedip Kedip Aja Tanpa Yang Lain Nyalak Bisa Juga Jadi Lampu Yang Kedip Kedip Nyala Yang Lampu Besarnya Nggak Usah Nyala Jadi Kita Pencet Lagi Flash Tuh Jadi Ini Hanya Nyalak Kedip Kedip Nah Jadi Gini Guys Ini Gue Tahu Ini Pasti Akan Sedikit Membingungkan Ini Bagaimana Nih Gue Mesti Pertama Urutannya Seperti Apa Pencet Mesti Bagaimana Nggak Apa Tapi Nanti Kalau Udah Beli Coba Sendiri Pasti Tahu Nah Kurang Lebih Yang Mau Kita Cerita Disini Adalah Features Jadi Mau Nyalain Semuanya Ya Kan Mau Nyalain Mau Matin Semuanya Mau Kuning Aja Atau Putih Aja Bisa Ya Kan Mau Putih Makin Jauh Juga Bisa Terus Dia Mau Kedip 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 Barangan Sama Bisa Ya Terus Kalau Mau Kedip Kedip Nya Aja Juga Bisa Nah Anyhow Dari Semua Features Yang Tadi Kalau Mau Matiin Pencet Gambar Lampu Ini Yang Kiri Nah Mati Total Jadi Features Lampunya Seperti Tadi Yang Kita Lihat Nanti Bagaimana Kepencetannya Seperti apa Dan bagaimana Nanti Kalau Udah Ada Barangnya Udah Pegang Di Tangan Pasti Paham Pencetannya Kadang Mungkin Tadi Penjelasannya Agak Terlalu Singkat Soalnya Kalau Mau Jelasin Lagi Videonya Diulang Aja Dilihat Lagi Ini Kuning Putih Kuning Putih Seleksi Selektor Terus Lampu Putih Jauh Terus Kalau Mau Udah Selesai Disini Mau Dimatiin Tinggal Lampu Yang Kiri Dimencet Nah Mati Total Semuanya Jadi Pemakaiannya Seperti Itu Guys Ini Kebetulan Pemasangannya Di Dekat Sepion Kalau Untuk Pasang Bisa Dimana Mana Bisa Di Dimana Mana Tergantung Masing Masing Motor Ada Mungkin Di Dashboard Atau Di Tengah Setang Atau Dimana Jepun Bisa Tapi Yang jelas Bracket Bracket Udah Ada Terus Oke Kurang Kurang Lebih Seperti Itu Review Untuk Cahaya Lampunya Future Ice Harga Ya Masih Lebih Murah Dibandingkan Yang Merek Terdahulu Yang Sudah Terkenal Terluan Oke Oke Thank you Thank you